Halo, jumpa lagi dalam informasi seputar tips tentang kesehatan. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai beberapa cara untuk menjaga kesehatan tubuh dengan mudah dan tanpa biaya yang mahal. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan setiap hari supaya tubuh kita tetap fit dan fresh, tetap sehat dan bugar. Hal-hal dasar inilah yang mungkin selama ini kita tidak sadari untuk kita lakukan dalam mengisi aktivitas kita setiap hari baik di rumah ataupun di kantor atau dimanapun kita berada. Berikut adalah cara untuk menjaga agar tubuh kita tetap bugar dan sehat. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Yang penting ada niat dari dalam diri kita sendiri. Karena untuk mencapai hidup yang sehat, kita sebagai manusia harus selalu bergerak. Dengan bergerak, maka otot kita juga akan ikut bergerak dan berkembang dan kita akan mendapatkan tubuh yang sehat. Beberapa cara untuk melakukan aktivitas fisik sebagai contoh adalah melakukan push up, feed up, jongkok, naik turun tangga, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik di rumah seperti menyapu, mengepel, lari-lari kecil, hindari menggunakan kendaraan jika ingin membeli sesuatu yang jaraknya tidak jauh dari rumah. Itu yang pertama, yaitu aktivitas fisik. Yang kedua, tidur atau istirahat yang cukup. Nah, ini mungkin yang selalu dilupakan oleh anak-anak milenial sekarang atau anak-anak muda zaman sekarang untuk mengatur cara tidur yang baik. Nah, setiap manusia memerlukan waktu istirahat untuk memperbaiki sel-sel yang tidak baik atau sel-sel yang rusak di dalam tubuh. Dan itu biasa dilakukan oleh tubuh kita sendiri pada saat kita beristirahat yang cukup dan baik. Yang ketiga, agar tubuh kita tetap bugar dan sehat adalah banyak minum. Minum yang disarankan di sini adalah minum air putih. Jadi, referensi mengenai berapa liter kita minum air putih akan Anda bisa simak dalam video selanjutnya. Kemudian, yang keempat yang tidak kalah pentingnya dalam menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh adalah makan secara perlahan. Nah, kenapa makan secara perlahan menjadi faktor yang menunjang agar tubuh kita tetap sehat? Karena pada saat kita mengunyah makanan secara perlahan, maka makanan itu akan diolah dengan baik di dalam mulut kita, kemudian akan dimasuk ke dalam usus besar untuk dikelola, dan tubuh kita tidak akan memiliki energi atau tenaga yang ekstra untuk mengolah makanan kita di dalam tubuh agar menjadi sesuatu yang berguna bagi tubuh kita. Nah, itu adalah beberapa tips bagi kita untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Salam sehat!